Piala Dunia Palingkat ketiga dan keempat masih berpeluang tampil di Piala Dunia dua tahun lagi. Dengan syarat mengikuti fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan negara yang berada di posisi dua terbawah dipastikan tersisih. Menyadari kekuatan yang dihadapi adalah negara-negara papan atas Asia. Menempati peringkat satu dan dua bisa dibilang muluk-muluk. Untuk itu yang dirasa masuk akal adalah mengamankan peringkat tiga atau empat. Agar harapan masuk Piala Dunia tetap terjaga. Shin Taeyong pun merasa sasaran tersebut bisa dipenuhi. Setelah melewati empat pertandingan. Masih ada enam laga lagi yang akan menjadi medan perjuangan. Saat ini, timnas Indonesia hanya tertinggal dua poin dari Australia. Arab Saudi dan Bahrain yang menempati peringkat kedua hingga keempat. Laga terdekat yang akan dijalani Rizky Ridho dan kawan-kawan. Adalah menjamu Jepang pada 15 November. Selanjutnya, empat hari berselang giliran Arab Saudi yang akan menjadi lawan di Stadion Utama Gelora Bung Karmo. Selanjutnya, empat pertandingan lain akan berlangsung. Pada tahun depan melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Shin menilai kekuatan Jepang tiada duanya di Asia dan Arab Saudi punya pengalaman bagus bermain di laga tandang. Meski demikian, Shin menegaskan timnas Indonesia. Dengan mengemas lima poin dari empat pertandingan yang dijalani. Akan memaksimalkan peluang untuk menang di kandang. Jepang kini memimpin kelasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan mengemas 10 poin, hasil dari 3 kemenangan dan 1 kali imbang. Sedangkan Arab Saudi berada di posisi ketiga. Jepang terima kasih sangat menonton! Jepang terima kasih. Jepang terima kasih. Jepang terima kasih. Jepang terima kasih. Jaya Jaya Jaya